Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Paidil Dari Prodi Teknik Elektro Universitas Mulawarman Angkatan 2018 Nah disini saya akan Menyelesaikan Empat soal Matematika Teknik Disini soal yang pertama EX DY per DX sama dengan 4 Soal yang kedua DY per DX sama dengan X min X kuadrat Yang nomor 7 DY per DX Sama dengan E pangkat 3X Ditambah 3X Nah soal yang terakhir DY per DX sama dengan Sin X plus X cos X Nah disini saya langsung Penyelesaiannya Disini akan saya jelaskan Penyelesaian yang nomor pertama E pangkat X DY per DX Sama dengan 4 Kita integralkan E pangkat X DY Sama dengan Integral 4 DX Integral DY Sama dengan Integral E pangkat E E pangkat min X DX Misalkan Misalkan U nya Sama dengan Min X Jadi rumusnya seperti ini Yang pertama D per DX Dalam kurung Min X DX Sama dengan D per DU Dalam kurung U DU Nah ini Min DX Nah ini min DX nya Sama dengan DU DX Sama dengan Min DU Disini langsung Kita selesaikan Yang pertama Integral E Pangkat 4 DX Sama dengan Integral E pangkat 4 Dalam kurung Min DU Sama dengan Min E Pangkat Min X Ditambah C Y Sama dengan 4 Dalam kurung E Min E Pangkat Min X Ditambah C Sama dengan Min 4 E Pangkat Min X Ditambah C Nah selanjutnya Kita akan Menyelesaikan Yang nomor 2 Soal Seperti ini DY Per DX Sama dengan X Min X Kuadrat Jadi kita turunkan Yang pertama DY Sama dengan Dalam kurung X Min X Kuadrat DX Integral DY Sama dengan Integral X Min X Kuadrat Y Sama dengan 1 per 2 X Kuadrat Dikurang 1 per 3 X Pangkat 3 Plus C Nah setelah itu Kita lanjut Ke penyelesaian Soal nomor 3 Soal yang seperti ini DY Per DX Sama dengan E Pangkat 3X Ditambah 3X Kita Selesaikan yang pertama DY Sama dengan Integral Dalam kurung E Pangkat 3X Ditambah 3X DX Integral DY Sama dengan Integral Dalam kurung E 3X Ditambah 3X DX Nah Soal nomor 7 ini Sama dengan Penyelesaiannya Dengan soal nomor Yang pertama Tadi Nah kita bisa Lihat Dan kita dapatkan Hasilnya Y Sama dengan E Pangkat 3X 3X Per 3 Ditambah 3 per 2 X Pangkat 2 Plus C Nah setelah itu Kita lanjut Soal yang Terakhir Yaitu Soal yang Nomor 8 DY Per DX Sama dengan Sin X Plus X Cos X Yang pertama DY Sama dengan Sin X Plus X Cos X DX Integral DY Sama dengan Integral Dalam kurung Sin X Plus X Cos X DX Integral U DV Sama dengan UP Dikurang Integral V DU Nah yang pertama U Sama dengan V DV Sama dengan Cos X DU Sama dengan X V Sama dengan Sin X Nah langsung Kita Integralkan Yang pertama Integral X Cos X DX Sama dengan X Sin X Dikurang Integral Sin X DX Sama dengan X Sin X Dikurang Dalam kurung Min Cos X Plus C Setelah itu X Sin X Plus Cos X Plus C Terus yang Y nya Min Cos X Sama Plus X Sin X Plus Cos X Plus C Dan kita dapatkan hasilnya X Sin X Plus C Terima kasih